Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu Kembali lagi di Music Comment, dimana kita akan menonton music video di Youtube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya Semua penilaian disini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik so, dapat dipertanggungjawabkan Masalah setuju gak setuju, terserah Anda Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Farah Tani Permisi coach, izin request cover perdana Gen 4 Maha Panca ke Bedes Rockfields version dari KDA KDA Sekedar info, Gen 4 Maha Panca baru saja debut dengan 4 talent Oh, 4 talent ya, saya taunya 2 Ada Melo Melody, Hela Galalia, Desi Ignacia, dan Lilisu Maufey Nah, susah-susah ya namanya ya Suara mereka keren-keren, terima kasih sebelumnya Oke, oke, kalau gitu kita akan coba lihat ya Nampilan para talent baru dari Maha Panca ini ya Kita akan tonton Klik Oke Oke Maha, tidak saya menyukasmi Oke Tu Maha, tidak Oke, oke di bagian awal-awal ini secara teknik Ya, bagus-bagus ya, di bagian verse ini saya mendengarkan dua orang singer ya Singer yang pertama, pembawaannya memang sudah bagus ya disini Cuma untuk warna suaranya terlalu gelap rasanya, jadi sounds weird Terdengar seperti agak dipaksain untuk jadi gede ya Padahal saya rasa disini suaranya sudah cukup gede Ya, dibuat relax saja, kalau untuk power, powernya sudah ada gitu Jadi nggak perlu dibuat terlalu gelap ya Terutama di vokal-vokal A ya, supaya nggak terdengar O ya Untuk singer keduanya juga oke ya Ya, powernya ada Feelnya ada ya Terus untuk rapnya, well saya memang nggak jago soal rap ya Cuma saya nggak tahu di bagian ini apakah memang rapnya dibawakan flat gini aja vibe-nya ya Karena menurut saya disini bagusnya semakin lama gradually makin kuat ya pembawaannya Harusnya sih seperti itu, cuma saya nggak tahu Ya, terutama di bagian ini Indah bisa lebih kuat ya Nggak terkesan Nggak terkesan flat gitu aja ya Oke, kita lanjut Eh, saya paham maksudnya Maksud mereka ngasih penekanan seperti itu supaya nggak terdengar garing ya Hanya saja, nggak tahu feelnya lada Lada aneh aja Kalau menurut saya ini masalahnya ada di intonasi rapnya ya Cuma hal-hal seperti ini mungkin perlu ditanyakan dulu pada ahlinya ya Mungkin para rapper bisa berkomentar di sini Untuk bagian ini gimana pendapatnya Apakah sudah oke atau gimana Karena menurut saya bagian ini rasanya lada aneh intonasinya Oke, kita lanjut Oke oke untuk chorus nya disini sudah oke ya sama seperti tadi bagian singer yang suaranya dibuat gelap ini saya rasa juga perlu sedikit treatment ya untuk ngulangi kegelapan suaranya itu karena suaranya sendiri saya rasa sudah cukup berat sudah cukup berpower gitu jadi enggak perlu digede-gede in juga Oke kita lanjut ya 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 eens ya 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 Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia talentnya ya, Hera, Gralia, Ardo, berarti yang suaranya digedein tadi ya, Hera nih ya, ya dari cover ini ya saya bisa bilang kalau mereka para talent baru Maha Panca ini tekniknya oke ya, nyanyinya oke, filmnya juga oke ya, ini kayak Maha Panca lagi koleksi singer ini, secara pembawaan mereka sudah cukup oke, disini ya mereka membawakan lagu ini juga sesuai dengan apa ya, dan nuansa lagunya, konteks lagunya, penggerapannya sendiri juga saya rasa sudah cukup rapi ya, ya jadi bisa dibilang untuk starting point mereka sebagai VTuber singer ini sudah cukup oke ya, dan kita akan tunggu apakah mereka nanti akan ngeluarin cover-cover solo gitu ya, dan disitu kita bisa lebih banyak ngebahas performa vokal secara individu. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di music comment kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman, kalau ada yang mau request silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server discord studi suara, linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel studi suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di music comment berikutnya, tetap di channel studi suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Terima kasih telah menonton!